Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirrohbil alamin. Allahumma soli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Dibacakan. Terjemah Kitab Suci Al-Quran. Surat nomor 7. Surat Al-Arof, Tempat Tertinggi. Jumlah 206 ayat. A'udzubillahimina syaitonirojim. Bismillahirrohmanirrohim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. 7. 1. Alif, Lam, Mim, Sod. 7. 2. Inilah kitab yang diturunkan kepadamu, Muhammad. Maka janganlah engkau sesak dada karenanya. Agar engkau memberi peringatan dengan kitab itu dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman. 7. 3. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan janganlah kamu ikuti selain dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. 7. 4. Betapa banyak negeri yang telah kami binasakan, siksaan kami datang menimpa penduduknya pada malam hari, atau pada saat mereka beristirahat pada siang hari. 7. 5. Maka ketika siksaan kami datang menimpa mereka, keluhan mereka tidak lain. Hanya mengucap, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zolim. 7. 6. Maka pasti akan kami tanyakan kepada umat yang telah mendapat seruan dari Rasul-Rasul, dan kami akan tanya pula para Rasul. 7. 7. Dan pasti akan kami beritakan kepada mereka dengan ilmu, kami, dan kami tidak jauh dari mereka. 7. 8. Timbangan pada hari itu, menjadi ukuran, kebenaran. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang yang beruntung. 7. 9. Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami. 7. 10. Dan sungguh, kami telah menempatkan kamu di bumi dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu. Tetapi, sedikit sekali kamu bersyukur. 7. 11. Dan sungguh, kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Iya, iblis, tidak termasuk mereka yang bersujud. 7. 12. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu? Sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu. Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan di engkau ciptakan dari tanah. 7. 13. Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. 7. 14. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu, sampai hari mereka dibangkitkan. 7. 15. Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. 7. 16. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. 7. 17. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. 7. 18. Allah berfirman, keluarlah kamu dari sana surga, dalam keadaan terhina dan terusir. 8. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahannam dengan kamu semua. 7. 19. Dan Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zolim. 7. 20. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka, yang selama ini, tertutup. Dan setan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. 7. 21. Dan dia, setan, bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu. 7. 22. Dia, setan, membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya, maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Tuhan menyeru mereka, bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. 7. 23. Keduanya berkata, Ya Tuhan kami, kami telah menzolimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. 7. 24. Allah berfirman, Turunlah kamu. Kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan. 7. 25. Allah berfirman, Di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan. 7. 26. Wahai anak cucu Adam, Sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat. 7. 27. Wahai anak cucu Adam, Janganlah sampai kamu tertipu oleh setan sebagaimana halnya dia. Setan telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga, dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. 7. 28. Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, Kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Katakanlah, sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh berbuat keji. Mengapa kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui? 7. 29. Katakanlah, Tuhanku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat, dan sembahlah dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Kamu akan dikembalikan kepadanya sebagaimana kamu diciptakan semula. 7. 30. Sebagian diberinya petunjuk dan sebagian lagi sepantasnya menjadi sesat. Mereka menjadikan setan-setan sebagai pelindung selain Allah. Mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk. 7. 31. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. 7. 32. Katakanlah, Muhammad siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan reseki yang baik-baik. 8. Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui. 7. 33. Katakanlah, Muhammad Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zolim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. 7. 34. Dan setiap umat mempunyai ajal, batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaatpun. 7. 35. Wahai anak cucu Adam, jika datang kepadamu rosul-rosul dari kalanganmu sendiri, yang menceritakan ayat-ayatku kepadamu, maka barang siapa bertakwa dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. 7. 36. Tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. 7. 37. Siapakah yang lebih zolim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayatnya? 8. Mereka itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan dalam kitab sampai datang para utusan, malaikat, kami kepada mereka untuk mencabut nyawanya. 9. Mereka para malaikat berkata, manakah sembahan yang biasa kamu sembah selain Allah? 10. Mereka orang musyrik menjawab, semuanya telah lenyap dari kami. Dan mereka memberikan kesaksian terhadap diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir. 7. 38. Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam api neraka bersama golongan jin dan manusia yang telah lebih dahulu dari kamu. Setiap kali suatu umat masuk, dia melaknat saudaranya, sehingga apabila mereka telah masuk semuanya, berkatalah orang yang masuk belakangan kepada orang yang masuk terlebih dahulu, ya Tuhan kami, mereka telah menyesatkan kami. Datangkanlah siksaan api neraka yang berlipat ganda kepada mereka, Allah berfirman, masing-masing mendapatkan siksaan yang berlipat ganda, tapi kamu tidak mengetahui. 7. 39. Dan orang yang masuk terlebih dahulu berkata kepada yang masuk belakangan, kamu tidak mempunyai kelebihan sedikitpun atas kami. Maka rasakanlah azab itu karena perbuatan yang telah kamu lakukan. 7. 40. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. 7. 41. Bagi mereka tikar tidur dari api neraka dan di atas mereka ada selimut api neraka. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang zolim. 7. 42. Dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. 7. 43. Dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu, karena apa yang telah kamu kerjakan. 7. 44. Dan para penghuni surga, menyeru penghuni-penghuni neraka, sungguh, kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar? Mereka menjawab, benar. Kemudian penyeru, malaikat, mengumumkan di antara mereka, laknat Allah bagi orang-orang zolim. 7. 45. Yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat. 7. 46. Dan di antara keduanya, penghuni surga dan neraka ada tabir dan di atas arof, tempat yang tertinggi ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, Salamun, Alaikum, salam sejahtera bagimu. Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk. 7. 47. Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, Mereka berkata, Ya Tuhan kami, janganlah engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zolim itu. 7. 48. Dan orang-orang di atas arof, tempat yang tertinggi, menyeru orang-orang yang mereka kenal dengan tanda-tandanya sambil berkata, Harta yang kamu kumpulkan dan apa yang kamu sombongkan, ternyata tidak ada manfaatnya buat kamu. 7. 49. Itukah orang-orang yang kamu telah bersumpah, Bahwa mereka tidak akan mendapat rahmat Allah. Allah berfirman, Masuklah kamu ke dalam surga. Tidak ada rasa takut padamu dan kamu tidak pula akan bersedih hati. 7. 50. Para penghuni neraka menyeru para penghuni surga, Tuangkanlah sedikit air kepada kami atau reseki apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Mereka menjawab, Sungguh, Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir. 7. 51. Yaitu orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, Dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini, kiamat kami melupakan mereka sebagaimana mereka dahulu melupakan pertemuan hari ini, Dan karena mereka mengingkari ayat-ayat kami. 7. 52. Sungguh, kami telah mendatangkan kitab Al-Quran kepada mereka, Yang kami jelaskan atas dasar pengetahuan, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. 7. 53. Tidakkah mereka hanya menanti-nanti bukti kebenaran Al-Quran itu? Pada hari bukti kebenaran itu tiba, orang-orang yang sebelum itu mengabaikannya berkata, Sungguh, Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Maka adakah pemberi syafaat bagi kami yang akan memberikan pertolongan kepada kami Atau agar kami dikembalikan ke dunia, Sehingga kami akan beramal tidak seperti perbuatan yang pernah kami lakukan dahulu. Mereka sebenarnya telah merugikan dirinya sendiri Dan apa yang mereka ada-adakan dahulu telah hilang lenyap dari mereka. 7. 54. Sungguh, Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan lainnya. Langit dan bumi dalam enam masa, lalu dia bersemayam di atas Ars. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. 7. 55. Berdo'alah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. 7. 56. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdo'alah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. 7. 57. Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira. Mendahului kedatangan rahmatnya hujan sehingga apabila angin itu membawa awan mendung. Kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. 7. 58. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Tuhan. Dan tanah yang buruk, tanaman-tanamannya yang tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. 7. 59. Sungguh, kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, Wahai kaumku. Sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain dia. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa asap pada hari yang dahsyat kiamat. 7. 60. Pemuka-pemuka kaumnya berkata, Sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. 7. 61. Dia, Nuh menjawab, Wahai kaumku. Aku tidak sesat, tetapi aku ini seorang rosul dari Tuhan seluruh alam. 7. 62. Aku menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku, memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. 7. 63. Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri, untuk memberi peringatan kepadamu dan agar kamu bertakwa, sehingga kamu mendapat rahmat. 7. 64. Maka mereka mendustakannya, Nuh. Lalu kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal. Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta, mata hatinya. 7. 65. Dan kepada kaum, Ad kami utus, Hud, saudara mereka. Dia berkata, Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan, sembahan, bagimu selain dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa? 7. 66. Pemuka-pemuka orang-orang yang kafir dari kaumnya berkata, Sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar kurang waras dan kami kira kamu termasuk orang-orang yang berdusta. 7. 67. Dia, Hud menjawab, Wahai kaumku, bukan aku kurang waras, tetapi aku ini adalah rosul dari Tuhan seluruh alam. 7. 68. Aku menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku dan pemberi nasihat yang terpercaya kepada kamu. 7. 69. Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri, untuk memberi peringatan kepadamu. 7. 70. Ingatlah ketika dia menjadikan kamu sebagai halifah-halifah setelah kaum Nuh, dan dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan. 8. Maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung. 7. 70. Mereka berkata, Apakah kedatanganmu kepada kami, agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembak oleh nenek moyang kami? 7. Maka buktikanlah ancamanmu kepada kami, jika kamu benar. 7. 71. Dia, Hud menjawab, Sungguh, kebencian dan kemurkaan dari Tuhan akan menimpa kamu. Apakah kamu hendak berbantah denganku tentang nama-nama, berhala, yang kamu dan nenek moyangmu buat sendiri, padahal Allah tidak menurunkan keterangan untuk itu? Jika demikian, tunggulah. Sesungguhnya aku pun bersamamu termasuk yang menunggu. 7. 72. Maka kami selamatkan dia, Hud, dan orang-orang yang bersamanya dengan rahmat kami dan kami musnahkan sampai ke akar-akarnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka bukanlah orang-orang beriman. 7. 73. Dan kepada kaum samud kami utus, saudara mereka saleh. Dia berkata, Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Ini, seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Biarkanlah ia makan di bumi Allah. Janganlah disakiti. Nanti akibatnya kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih. 7. 74. Dan ingatlah ketika dia menjadikan kamu halifah-halifah setelah kaum, at dan menempatkan kamu di bumi. Di tempat yang datar kamu dirikan istana-istana dan di bukit-bukit kamu pahat menjadi rumah-rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi. 7. 75. Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, yaitu orang-orang yang telah beriman di antara kaumnya, Tahukah kamu bahwa soleh adalah seorang rosul dari Tuhannya? Mereka menjawab, sesungguhnya kami percaya kepada apa yang disampaikannya. 7. 76. Orang-orang yang menyombongkan diri berkata, sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu percayai. 7. 77. Kemudian mereka sembeli unta betina itu, dan berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Mereka berkata, wahai soleh, buktikanlah ancaman kamu kepada kami, jika benar engkau salah seorang rosul. 7. 78. Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka. 7. 79. Kemudian dia, soleh pergi meninggalkan mereka sambil berkata, wahai kaumku. Sungguh, aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu dan aku telah menasihati kamu. Tetapi kamu tidak menyukai orang yang memberi nasihat. 7. 80. Dan kami juga telah mengutus Lut, ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini. 7. 81. Sungguh, kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas. 7. 82. Dan jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata, usirlah mereka Lut dan pengikutnya dari negerimu ini. Mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci. 7. 83. Kemudian kami selamatkan dia dan pengikutnya, kecuali istrinya. Dia istrinya, termasuk orang-orang yang tertinggal. 7. 84. Dan kami hujani mereka dengan hujan, batu. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang berbuat dosa itu. 7. 85. Dan kepada penduduk Madian, kami utus Shuaib, saudara mereka sendiri. 8. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan, sembahan, bagimu selain dia. 9. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. 10. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikitpun. 11. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang beriman. 7. 86. Dan janganlah kamu duduk di setiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Ingatlah ketika kamu dahulunya sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu. Dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. 7. 87. Jika ada segolongan di antara kamu yang beriman kepada ajaran yang aku diutus menyampaikannya, dan ada pula segolongan yang tidak beriman, maka bersabarlah sampai Allah menetapkan keputusan di antara kita. Dialah hakim yang terbaik. 7. 88. Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri dari kaum Shuaib berkata, Wahai Shuaib, pasti kami usir engkau bersama orang-orang yang beriman dari negeri kami, kecuali engkau kembali kepada agama kami. Shuaib berkata, apakah kamu akan mengusir kami, kendatipun kami tidak suka. 7. 89. Sungguh, kami telah mengada-adakan kebohongan yang besar terhadap Allah, jika kami kembali kepada agamamu, setelah Allah melepaskan kami darinya. Dan tidaklah pantas kami kembali kepadanya, kecuali jika Allah, Tuhan kami menghendaki. Pengetahuan Tuhan kami meliputi segala sesuatu. Hanya kepada Allah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak adil. Engkaulah pemberi keputusan terbaik. 7. 90. Dan pemuka-pemuka dari kaumnya, Shuaib, yang kafir berkata kepada sesamanya, sesungguhnya jika kamu mengikuti Shuaib, tentu kamu menjadi orang-orang yang rugi. 7. 91. Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka. 7. 92. Orang-orang yang mendustakan Shuaib seakan-akan mereka belum pernah tinggal di negeri itu. Mereka yang mendustakan Shuaib, itulah orang-orang yang rugi. 7. 93. Maka Shuaib meninggalkan mereka seraya berkata, Wahai kaumku, sungguh, aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu dan aku telah menasihati kamu. Maka bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang kafir? 7. 94. Dan kami tidak mengutus seorang nabi pun kepada sesuatu negeri. Lalu penduduknya mendustakan nabi itu, melainkan kami timpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan agar mereka tunduk dengan merendahkan diri. 7. 95. Kemudian kami ganti penderitaan itu dengan kesenangan, sehingga keturunan dan harta mereka bertambah banyak. Lalu mereka berkata, Sungguh, nenek moyang kami telah merasakan penderitaan dan kesenangan. Maka kami timpakan siksaan atas mereka dengan tiba-tiba tanpa mereka sadari. 7. 96. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, Pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. 7. 97. Maka apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang malam hari ketika mereka sedang tidur? 7. 98. Atau apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang pada pagi hari ketika mereka sedang bermain? 7. 99. Atau apakah mereka merasa aman dari siksaan Allah yang tidak terduga-duga? Tidak ada yang merasa aman dari siksaan Allah selain orang-orang yang rugi. 7. 100. Atau apakah belum jelas bagi orang-orang yang mewarisi suatu negeri setelah lenyap penduduknya? Bahwa kalau kami menghendaki pasti kami siksa mereka karena dosa-dosanya. Dan kami mengunci hati mereka sehingga mereka tidak dapat mendengar pelajaran. 7. 101. Itulah negeri-negeri yang telah kami binasakan itu. Kami ceritakan sebagian kisahnya kepadamu. Rasul-rasul mereka benar-benar telah datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Tetapi mereka tidak beriman juga kepada apa yang telah mereka dustakan sebelumnya. Demikianlah Allah mengunci hati orang-orang kafir. 7. 102. Dan kami tidak mendapati kebanyakan mereka memenuhi janji. Sebaliknya yang kami dapati kebanyakan mereka adalah orang-orang yang benar-benar fasik. 7. 103. Setelah mereka, kemudian kami utus Musa dengan membawa bukti-bukti kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya. Lalu mereka mengingkari bukti-bukti itu. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. 7. 104. Dan Musa berkata, Wahai Fir'aun, Sungguh, aku adalah seorang utusan dari Tuhan seluruh alam. 7. 105. Aku wajib mengatakan yang sebenarnya tentang Allah. Sungguh, aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka lepaskanlah Bani Israel pergi bersamaku. 7. 106. Dia, Fir'aun, menjawab, Jika benar engkau membawa sesuatu bukti, Maka tunjukkanlah, kalau kamu termasuk orang-orang yang benar. 7. 107. Lalu, Musa melemparkan tongkatnya. Tiba-tiba tongkat itu menjadi ular besar yang sebenarnya. 7. 108. Dan dia mengeluarkan tangannya. Tiba-tiba tangan itu menjadi putih, bercahaya, bagi orang-orang yang melihatnya. 7. 109. Pemuka-pemuka kaum Fir'aun berkata, Orang ini benar-benar pesihir yang pandai. 7. 110. Yang hendak mengusir kamu dari negerimu. Fir'aun berkata, Maka apa saran kamu? 7. 111. Pemuka-pemuka itu menjawab, Tahanlah untuk sementara, dia dan saudaranya, Dan utuslah ke kota-kota beberapa orang untuk mengumpulkan, para pesihir. 7. 112. Agar mereka membawa semua pesihir yang pandai kepadamu. 7. 113. Dan para pesihir datang kepada Fir'aun. Mereka berkata, Apakah kami akan mendapat imbalan, jika kami menang? 7. 114. Dia Fir'aun menjawab, Ya, bahkan kamu pasti termasuk orang-orang yang dekat kepadaku. 7. 115. Mereka para pesihir berkata, Wahai Musa, engkaukah yang akan melemparkan lebih dahulu? Atau kami yang melemparkan? 7. 116. Dia, Musa, menjawab, Lemparkanlah lebih dahulu. Maka setelah mereka melemparkan, Mereka menyihir mata orang banyak dan menjadikan orang banyak itu takut, karena mereka memperlihatkan sihir yang hebat menakjubkan. 7. 117. Dan kami wahyukan kepada Musa, Lemparkanlah tongkatmu. Maka tiba-tiba ia menelan abis segala kepalsuan mereka. 7. 118. Maka terbuktilah kebenaran, dan segala yang mereka kerjakan jadi sia-sia. 7. 119. Maka mereka dikalahkan di tempat itu dan jadilah mereka orang-orang yang hina. 7. 120. Dan para pesihir itu serta merta menjatuhkan diri dengan bersujud. 7. 121. Mereka berkata, Kami beriman kepada Tuhan seluruh alam. 7. 122. Yaitu, Tuhannya Musa dan Harun. 7. 123. Fir'aun berkata, Mengapa kamu beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu? 7. Sesungguhnya ini benar-benar tipu muslihat yang telah kamu rencanakan di kota ini, untuk mengusir penduduknya. 8. Kelak kamu akan mengetahui, akibat perbuatanmu ini. 7. 124. Pasti akan aku potong tangan dan kakimu dengan bersilang, tangan kanan dan kaki kiri atau sebaliknya, kemudian aku akan menyalip kamu semua. 7. 125. Mereka para pesihir menjawab, Sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. 7. 126. Dan engkau tidak melakukan balas dendam kepada kami, melainkan karena kami beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami ketika ayat-ayat itu datang kepada kami. 7. Mereka berdoa, Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan matikanlah kami dalam keadaan muslim, berserah diri kepadamu. 7. 127. Dan para pemuka dari kaum Firaun berkata, Apakah engkau akan membiarkan Musa dan kaumnya untuk berbuat kerusakan di negeri ini, Mesir, dan meninggalkanmu dan Tuhan-Tuhanmu? 7. Firaun menjawab, Akan kita bunuh anak-anak laki-laki mereka dan kita biarkan hidup anak-anak perempuan mereka dan sesungguhnya kita berkuasa penuh atas mereka. 7. 128. Musa berkata kepada kaumnya, Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini, milik Allah, diwariskannya kepada siapa saja yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. 7. 129. Mereka kaum Musa berkata, Kami telah ditindas oleh Firaun sebelum engkau datang kepada kami dan setelah engkau datang. Musa menjawab, Mudah-mudahan Tuhanmu membinasakan musuhmu dan menjadikan kamu halifah di bumi, maka dia akan melihat bagaimana perbuatanmu. 7. 130. Dan sungguh, kami telah menghukum Firaun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau, bertahun-tahun dan kekurangan buah-buahan, agar mereka mengambil pelajaran. 7. 131. Kemudian apabila kebaikan kemakmuran datang kepada mereka, mereka berkata, Ini adalah karena usaha kami. Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan pengikutnya. Ketahuilah, sesungguhnya nasib mereka di tangan Allah, namun kebanyakan mereka tidak mengetahui. 7. 132. Dan mereka berkata, Kepada Musa, Bukti apapun yang engkau bawa kepada kami untuk menyihir kami, kami tidak akan beriman kepadamu. 7. 133. Maka kami kirimkan kepada mereka topan, belalang, kutu, katak dan darah air minum berubah menjadi darah, sebagai bukti-bukti yang jelas. Tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. 7. 134. Dan ketika mereka ditimpa asap, yang telah diterangkan itu, mereka pun berkata, Wahai Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu sesuai dengan janjinya kepadamu. Jika engkau dapat menghilangkan asap itu dari kami, niscaya kami akan beriman kepadamu dan pasti akan kami biarkan Bani Israel pergi bersamamu. 7. 135. Tetapi setelah kami hilangkan asap itu dari mereka hingga batas waktu yang harus mereka penuhi, ternyata mereka ingkar janji. 7. 136. Maka kami hukum sebagian di antara mereka, lalu kami tenggelamkan mereka di laut karena mereka telah mendustakan ayat-ayat kami dan melalaikan ayat-ayat kami. 7. 137. Dan kami wariskan kepada kaum yang tertindas itu, bumi bagian timur dan bagian baratnya yang telah kami berkahi. Dan telah sempurnalah firman Tuhanmu yang baik itu, sebagai janji, untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka. Dan kami hancurkan apa yang telah dibuat Fir'aun dan kaumnya dan apa yang telah mereka bangun. 7. 138. Dan kami selamatkan Bani Israel menyeberangi laut itu, bagian utara dari Laut Merah. Ketika mereka sampai kepada suatu kaum yang tetap menyembah berhala, mereka, Bani Israel, berkata, Wahai Musa, buatlah untuk kami sebuah Tuhan berhala, sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan berhala. Musa menjawab, sungguh, kamu orang-orang yang bodoh. 7. 139. Sesungguhnya mereka akan dihancurkan oleh kepercayaan, yang dianutnya dan akan sia-sia apa yang telah mereka kerjakan. 7. 140. Dia, Musa, berkata, Pantaskah aku mencari Tuhan untukmu selain Allah, padahal dia yang telah melebihkan kamu atas segala umat pada masa itu. 7. 141. Dan ingatlah Wahai Bani Israel ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan kaumnya, yang menyiksa kamu dengan siksaan yang sangat berat, mereka membunuh anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu. 7. 142. Dan kami telah menjanjikan kepada Musa memberikan Taurat 30 malam, dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi, maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya 40 malam. Dan Musa berkata kepada saudaranya, yaitu, Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku, dan perbaikilah dirimu dan kaummu, dan janganlah engkau mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan. 7. 143. Dan ketika Musa datang untuk munajat pada waktu yang telah kami tentukan dan Tuhan telah berfirman, langsung kepadanya, Musa berkata, Ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat engkau. Allah berfirman, engkau tidak akan sanggup melihatku, namun lihatlah ke gunung itu, jika ia tetap di tempatnya sebagai sediakala, niscaya engkau dapat melihatku. Maka ketika Tuhannya menampakkan keagungannya kepada gunung itu, gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Setelah Musa sadar, dia berkata, Maha suci engkau, aku bertobat kepada engkau dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman. 7. 144. Allah berfirman, Wahai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain pada masamu, untuk membawa risalahku dan firmanku, sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. 7. 145. Dan telah kami tuliskan untuk Musa pada lauh-lauh Taurat, segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal, Maka kami berfirman, berpegang teguhlah kepadanya dan suruhlah kaummu berpegang kepadanya dengan sebaik-baiknya. Aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang fasik. 7. 146. Akan aku palingkan dari tanda-tanda kekuasaanku, orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar. Kalaupun mereka melihat setiap tanda kekuasaanku, mereka tetap tidak akan beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak akan menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka menempuhnya. Yang demikian adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka selalu lengah terhadapnya. 7. 147. Dan orang-orang yang mendustakan tanda-tanda kekuasaan kami dan mendustakan adanya pertemuan akhirat, sia-sialah amal mereka. Mereka diberi balasan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. 7. 148. Dan kaum Musa, setelah kepergian Musa ke Gunung Sinai, mereka membuat patung anak sapi yang bertubuh dan dapat melenguh bersuara dari perhiasan emas. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa patung anak sapi itu tidak dapat berbicara dengan mereka dan tidak dapat pula menunjukkan jalan kepada mereka? Mereka menjadikannya sebagai sembahan. Mereka adalah orang-orang yang zolim. 7. 149. Dan setelah mereka menyesali perbuatannya dan mengetahui bahwa telah sesat, mereka pun berkata, Sungguh, jika Tuhan kami tidak memberi rahmat kepada kami dan tidak mengampuni kami, pastilah kami menjadi orang-orang yang rugi. 7. 150. Dan ketika Musa telah kembali kepada kaumnya, dengan marah dan sedih hati dia berkata, Alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan selama kepergianku. Apakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu? Musa pun melemparkan lauh-lauh Taurat itu dan memegang kepala saudaranya, Harun, sambil menarik ke arahnya. Harun berkata, Wahai anak ibuku, kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir saja mereka membunuhku, sebab itu janganlah engkau menjadikan musuh-musuh menyoraki melihat kemalanganku, dan janganlah engkau jadikan aku sebagai orang-orang yang zolim. 7. 151. Dia, Musa, berdoa, Ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku dan masukkanlah kami ke dalam rahmat, dan engkau adalah maha penyayang dari semua penyayang. 7. 152. Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan patung anak sapi, sebagai sembahannya, kelak akan menerima kemurkaan dari Tuhan mereka dan kehinaan dalam kehidupan di dunia. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebohongan. 7. 153. Dan orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan, kemudian bertobat dan beriman, niscaya setelah itu Tuhanmu maha pengampun, maha penyayang. 7. 154. Dan setelah amarah Musa meredah, diambilnya kembali, lauh-lauh Taurat itu, di dalam tulisannya terdapat petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. 7. 155. Dan Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk memohon tobat kepada kami pada waktu yang telah kami tentukan. Ketika mereka ditimpa gempa bumi, Musa berkata, Ya Tuhanku, jika Engkau kehendaki, tentulah Engkau binasakan mereka dan Aku sebelum ini. Apakah Engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang berakal di antara kami? Itu hanyalah cobaan darimu, Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau beri petunjuk kepada siapa yang Engkau kehendaki. Engkau lah pemimpin kami, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat. Engkau lah pemberi ampun yang terbaik. 7. 156. Dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Sungguh, kami kembali bertobat kepada Engkau. Allah berfirman, Siksaku akan Aku timpakan kepada siapa yang Aku kehendaki dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan Aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. 7. 157. Yaitu, orang-orang yang mengikuti Rasul. Nabi Yang Umi tidak bisa baca tulis yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Ada pun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya. Al-Quran, mereka itulah orang-orang beruntung. 7. 158. Katakanlah, Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu semua, yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak ada Tuhan, yang berhak disembak selain dia, yang menghidupkan dan mematikan, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, yaitu, Nabi Yang Umi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya, kitab-kitabnya. Ikutilah dia, agar kamu mendapat petunjuk. 7. 159. Dan di antara kaum Musa itu terdapat suatu umat yang memberi petunjuk kepada manusia, dengan dasar kebenaran dan dengan itu pula mereka berlaku adil menjalankan keadilan. 7. 160. Dan kami membagi mereka menjadi dua belas suku yang masing-masing berjumlah besar, dan kami wahyukan kepada Musa ketika kaumnya meminta air kepadanya, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Maka memancarlah dari, batu, itu dua belas mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami naungi mereka dengan awan dan kami turunkan kepada mereka man dan salwa. Kami berfirman, makanlah yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzolimi kami, tetapi merekalah yang selalu menzolimi dirinya sendiri. 7. 161. Dan ingatlah ketika dikatakan kepada mereka, Bani Israel, diamlah di negeri ini, Baitul Magdis, dan makanlah dari hasil bumi-nya di mana saja kamu kehendaki. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa kami dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuh, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Kelak akan kami tambah pahala kepada orang-orang yang berbuat baik. 7. 162. Maka orang-orang yang zolim di antara mereka mengganti perkataan itu, dengan perkataan yang tidak dikatakan kepada mereka, maka kami timpakan kepada mereka azab dari langit disebabkan kezoliman mereka. 7. 163. Dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, yaitu ketika datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air, padahal pada hari-hari yang bukan sabat ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami menguji mereka disebabkan mereka berlaku fasik. 7. 164. Dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, mengapa kamu menasihati kaum yang akan dibinasakan atau diazab Allah dengan azab yang sangat keras. Mereka menjawab, agar kami mempunyai alasan lepas tanggung jawab kepada Tuhanmu, dan agar mereka bertakwa. 7. 165. Maka setelah mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang orang berbuat jahat dan kami timpakan kepada orang-orang yang zolim siksaan yang keras, disebabkan mereka selalu berbuat fasik. 7. 166. Maka setelah mereka bersikap sombong terhadap segala apa yang dilarang, kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kerai yang hina. 7. 167. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memberitahukan, bahwa sungguh, dia akan mengirim orang-orang yang akan menimpakan azab yang seburuk-buruknya kepada mereka orang Yahudi, sampai hari kiamat. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat siksanya, dan sesungguhnya dia maha pengampun, maha penyayang. 7. 168. Dan kami pecahkan mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada orang-orang yang soleh dan ada yang tidak demikian. Dan kami uji mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk, agar mereka kembali kepada kebenaran. 7. 169. Maka setelah mereka, datanglah generasi yang jahat, yang mewarisi Taurat, yang mengambil harta benda dunia yang rendah ini. Lalu mereka berkata, kami akan diberi ampun. Dan kelak jika harta benda dunia datang kepada mereka sebanyak itu, pula niscaya mereka akan mengambilnya juga. Bukankah mereka sudah terikat perjanjian dalam kitab Taurat, bahwa mereka tidak akan mengatakan terhadap Allah, kecuali yang benar, padahal mereka telah mempelajari apa yang tersebut di dalamnya. Negeri akhirat itu lebih baik bagi mereka yang bertakwa. Maka tidakkah kamu mengerti? 7. 170. Dan orang-orang yang berpegang teguh pada kitab Taurat, serta melaksanakan sholat, akan diberi pahala. Sungguh, kami tidak akan menghilangkan pahala orang-orang soleh. 7. 171. Dan ingatlah ketika kami mengangkat gunung ke atas mereka, seakan-akan gunung itu naungan awan dan mereka yakin bahwa gunung itu akan jatuh menimpa mereka. Dan kami firmankan kepada mereka, peganglah dengan teguh apa yang telah kami berikan kepadamu, serta ingatlah selalu amalkanlah apa yang tersebut di dalamnya agar kamu menjadi orang-orang bertakwa. 7. 172. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul engkau Tuhan kami, kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. 7. 173. Atau agar kamu tidak mengatakan, sesungguhnya nenek moyang kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang kami adalah keturunan yang datang setelah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang, dahulu, yang sesat? 7. 174. Dan demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu, agar mereka kembali kepada kebenaran. 7. 175. Dan bacakanlah, Muhammad kepada mereka, berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu, lalu dia diikuti oleh setan, sampai dia tergoda, maka jadilah dia termasuk orang yang sesat. 7. 176. Dan sekiranya kami menghendaki niscaya kami tinggikan, derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya, yang rendah maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya dia menjulurkan lidahnya, juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. 7. 177. Sangat buruk perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka menzolimi diri sendiri. 7. 178. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang rugi. 7. 179. Dan sungguh, akan kami isi neraka jahannam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. 7. 180. Dan Allah memiliki Asma'ul Husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asma'ul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. 7. 181. Dan di antara orang-orang yang telah kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan dasar kebenaran, dan dengan itu pula mereka berlaku adil. 7. 182. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, akan kami biarkan mereka berangsur-angsur ke arah kebinasaan, dengan cara yang tidak mereka ketahui. 7. 183. Dan aku akan memberikan tenggang waktu kepada mereka. Sungguh, rencanaku sangat teguh. 7. 184. Dan apakah mereka tidak merenungkan bahwa teman mereka, Muhammad, tidak gila? Dia, Muhammad, tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang jelas. 7. 185. Dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala apa yang diciptakan Allah, dan kemungkinan telah dekatnya waktu kebinasaan mereka? Lalu berita mana lagi setelah ini yang akan mereka percayai? 7. 186. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak ada yang mampu memberi petunjuk. Allah membiarkannya terombang ambing dalam kesesatan. 7. 187. Mereka menanyakan kepadamu, Muhammad, tentang kiamat. Kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain dia. Kiamat itu sangat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi, tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah, Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. 7. 188. Katakanlah, Muhammad, aku tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudorat bagi diriku kecuali apa yang dikehendaki Allah. Sekiranya aku mengetahui yang gaib, niscaya aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan tidak akan ditimpa bahaya. Aku hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. 7. 189. Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu Adam, dan daripadanya dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, istrinya mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan beberapa waktu. Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya, suami istri, bermohon kepada Allah, Tuhan mereka seraya berkata, jika engkau memberi kami anak yang soleh, tentulah kami akan selalu bersyukur. 7. 190. Maka setelah dia memberi keduanya seorang anak yang soleh, mereka menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkannya itu. Maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. 7. 191. Mengapa mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu berhala, yang tidak dapat menciptakan sesuatu apapun? Padahal berhala itu sendiri diciptakan. 7. 192. Dan berhala itu tidak dapat memberikan pertolongan kepada penyembahnya, dan kepada dirinya sendiri pun mereka tidak dapat memberi pertolongan. 7. 193. Dan jika kamu, wahai orang-orang musyrik, menyerunya berhala-berhala untuk memberi petunjuk kepadamu, tidaklah berhala-berhala itu dapat memperkenankan seruanmu. Sama saja hasilnya, buat kamu menyeru mereka atau berdiam diri. 7. 194. Sesungguhnya mereka berhala-berhala yang kamu seru selain Allah adalah makhluk, yang lemah, yang serupa juga dengan kamu. Maka serulah mereka lalu biarkanlah mereka memperkenankan permintaanmu, jika kamu orang yang benar. 7. 195. Apakah mereka berhala-berhala mempunyai kaki untuk berjalan, atau mempunyai tangan untuk memegang dengan keras, atau mempunyai mata untuk melihat, atau mempunyai telinga untuk mendengar. Katakanlah, Muhammad panggillah berhala-berhalamu, yang kamu anggap sekutu Allah. Kemudian lakukanlah tipu daya untuk mencelakakanku, dan jangan kamu tunda lagi. 7. 196. Sesungguhnya pelindungku adalah Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran. Dia melindungi orang-orang soleh. 7. 197. Dan berhala-berhala yang kamu seru selain Allah tidaklah sanggup menolongmu, bahkan tidak dapat menolong dirinya sendiri. 7. 198. Dan jika kamu menyeru mereka berhala-berhala untuk memberi petunjuk, mereka tidak dapat mendengarnya. Dan kamu lihat mereka memandangmu padahal mereka tidak melihat. 7. 199. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. 7. 200. Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh, dia maha mendengar, maha mengetahui. 7. 201. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat berbuat dosa, dari setan, mereka pun segera ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. 7. 202. Dan teman-teman mereka orang kafir dan fasik, membantu setan-setan dalam menyesatkan dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. 7. 203. Dan apabila engkau, Muhammad, tidak membacakan suatu ayat kepada mereka, mereka berkata, mengapa tidak engkau buat sendiri ayat itu? Katakanlah, Muhammad, sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku. Al-Quran ini adalah bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. 7. 204. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah, agar kamu mendapat rahmat. 7. 205. Dan ingatlah Tuhanmu dalam hatimu dengan rendah hati dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara, pada waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lengah. 7. 206. Sesungguhnya orang-orang yang ada di sisi Tuhanmu tidak merasa enggan untuk menyembah Allah dan mereka menyucikannya dan hanya kepadanya mereka bersujud. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.